Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara memasukkan subtitle ke film atau video di komputer, laptop, TV, ataupun HP. Jika kalian menggunakan komputer atau laptop, jika kalian memainkan video seperti ini. Disini belum memiliki subtitle. Untuk memberikan subtitle, kalian bisa pergi ke file, itu jika kalian menggunakan media player klasik, home cinema. Selanjutnya, kalian pilih subtitle dan plot subtitle. Dan pilih subtitle video kalian atau jika kalian menaruh subtitle-nya di tempat lain. Kalian tinggal klik dua kali, maka sekarang pada video akan memiliki subtitle. Tentu saja ada cara yang lebih mudah lagi, yaitu kita close. Ketika kalian memainkan video seperti ini, kalian bisa menggunakan cara drag and drop ke dalam aplikasi. Seperti ini saja, maka subtitle sudah bisa kalian gunakan ke video. Tentunya cara seperti ini hanya bisa kalian gunakan pada komputer atau laptop. Jika pada TV, tentu saja tidak bisa. Jika kalian menggunakan aplikasi lain untuk menonton video, tentunya kalian harus melakukan hal yang sama, yaitu melakukan drag and drop subtitle ke video hanya untuk menampilkan subtitle. Oleh sebab itu, untuk memasukkan subtitle atau melakukan sinkronisasi subtitle ke video. Jika kalian ingin menonton film atau video di TV ataupun HP, caranya adalah kalian memberikan nama yang sama ke subtitle dengan video kalian. Caranya, jika pada komputer, tentunya kalian tinggal klik kanan, rename, atau pilih video, tekan tombol F2 pada keyboard, copy paste, copy, kembali ke subtitle, klik kanan, rename, dan paste. Sekarang, nama subtitle dengan video kalian sudah sama, seperti ini. Sekarang, jika kalian memainkan video tersebut, maka akan secara otomatis memiliki subtitle, walaupun kalian menggunakan aplikasi yang lain, seperti ini. Tentu saja dengan cara ini, video atau film yang kalian tonton di TV atau HP juga akan langsung memiliki subtitle. Itu adalah cara memasukkan subtitle ke film di komputer, laptop, TV, ataupun HP. Kita sudahi pelajaran kita, terima kasih.